bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Uni Rifa sahabat Julius dan sahabat Bantri kembali lagi Uni Rifa mereaksin video yang ada di YouTube yang tidak tersentuh oleh para apologit Islam karena apologit Islam sedang meramaikan platform TikTok ya dengan diskusi-diskusi langsung dengan orang-orang non-muslim di aplikasi TikTok jadi sepertinya tidak boleh kita biarkan ustad-ustad kita seperti Rebanian, Ustaz Tasik dan juga beberapa konten kreator Islam hanya sedikit di YouTube dengan banyaknya juga isu-isu yang juga dilemparkan di YouTube maka saya harus juga mereaksin di kanal YouTube. Nah seperti biasa saya menjadi target reaksin saya itu adalah konten kreator dari kalangan Kristen yang tetap juga mengaku mereaksin ulang tapi akan menimbulkan mengeluarkan diskusi-diskusi yang sebenarnya mencoba untuk menyerang Islam tapi tetap tidak kena ya dan kita akan mencoba untuk mereaksin salah satunya adalah konten kreator seorang pendeta bernama Andre Tunggal seperti biasa saya suka sekali untuk mereaksin si Andre Tunggal ini walaupun tidak ada ilmu yang saya dapatkan di sini tapi tidak apa-apa untuk membantah ya oke dan saya akan tunjukkan videonya teman-teman dan saya akan putarkan teman-teman di sini silahkan disimak kita simak pelan-pelan apa narasi yang disampaikan oleh Andre Tung tapi sebelumnya teman-teman seperti biasa kita intro dulu ya selamat menikmati 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 yang dibawa itu adalah argumentasi dari Munim Siri yang mana dia adalah seorang profesor tapi tetap teman-teman ya gelar profesor itu bisa dicabut sewaktu-waktu dan gelar keprofesoran itu tidak menjamin seseorang itu jujur ingat gelar akademik tidak menjamin seseorang jujur gelar itu ya gelar akademik itu didapatkan seseorang karena telah melalui proses-proses akademik itu betul valid sebagai seseorang yang akademik nah tetapi perlu diingat gelar akademik tidak menjadi asbab seseorang itu jujur seseorang itu ber IQ tinggi ya karena kita kan tidak pernah tahu proses dia mendapatkan gelar itu seperti apa oke nah maka agama Islam ini menyandarkan kebenaran itu kepada orang yang berakhlak itu kenapa para nabi itu memiliki akhlak terpuji ya salah satu akhlak para nabi adalah berkata benar yaitu siddiq jadi kenapa umat Islam itu sandaran pengetahuannya bersumber kepada para nabi kenapa nabi itu dikatakan diterima informasi yang dia bawa karena mereka memiliki sifat siddiq untuk membantah kenabian seseorang buktikan dia pernah berdusta itu buktikan secara ilmiah dia pernah berdusta nah jadi nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat al-amin ya beliau adalah orang yang memiliki sifat terpuji dan bahkan kalau kita bicara tentang riwayat ada beberapa riwayat mengatakan kalau beliau itu dipercaya oleh orang-orang kaum kafir Quraish untuk meninggalkan barang-barangnya nah nabi Muhammad SAW juga adalah orang yang sebenarnya keluarganya memiliki pengaruh di jazira Arab artinya bukan orang yang sembarangan juga walaupun memang kondisi kehidupannya biasa nabi Muhammad SAW adalah orang yang berhasil kemudian mengislamkan jazira Arab berhasil kemudian mengumpulkan pasukan berhasil kemudian menyiarkan agama Islam melalui para sahabat-sahabat juga dan baginda Muhammad Ibn Abdullah adalah orang yang juga meninggalkan hukum-hukum yang sampai detik ini masih dipakai oleh umat Islam nah tetapi teman-teman kalau dikatakan ada dari kalangan sahabat itu yang munafik bahkan ada hadisnya bahwa tidak semua umat Islam itu betul-betul aslam terlihat Islam belum tentu patuh ya jadi kalau kita bicara apakah ada kaum munafik di dalam Islam saya bicara pengantar dulu ya jadi kalau kita bicara orang-orang munafik adalah orang-orang yang apa namanya orang-orang yang menafikan berbicara itu dusta nah orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang juga berbicara tidak bisa dipercaya dan omongannya itu tidak terbukti begitu ya itulah kurang lebih banyak ciri-ciri orang munafik itu tidak amanah kemudian terlihat baik tapi sebenarnya tidak baik seperti itu jadi kita tidak bisa bersandar kebenaran itu kepada gelar akademis seseorang walaupun gelar akademis itu mempengaruhi kredibilitas seseorang untuk bersuara dan berbicara nah itu poin saya nah lanjut teman-teman saya akan menampilkan satu video dari video Andre Tunggal yang mencoba mereaksin Rabanians ID dengan judul bahwa adanya ayat-ayat di kitab sucinya orang Kristen itu yang bukan ayat-ayat asli gitu nah nanti kita akan coba menanggapi pelan-pelan dan saya sebenarnya tidak sendiri saya akan ditemani oleh Alfie tapi Alfie bergabung di live tiktok saya sembari melivekan tiktok nanti saya akan pindahkan tangkapan layar ke tiktok nanti Alfie akan menunjukkan bukti-bukti juga tapi sebelumnya saya akan perlihatkan video dari Andre Tung yang akan kita reaction pada kali ini dengan tema 30 ayat palsu dalam Bible Kristen menjawab klaim Rabanians ya mari kita dengarkan apakah Andre bisa membantah ya ingat ya teman-teman ketika ada tuduhan maka tuduhan itu untuk dibenarkan harus ada pembuktian Rabanians ID menuduh bahwa ada kitab-kitab yang di apa ayat-ayat yang dipasukan atau ayat-ayat palsu di dalam kitab sucinya umat Kristen maka Rabanians ID untuk membuktikan hujahnya tuduhannya dia harus memberikan bukti bahwa memang di kitab orang Kristen ada ayat-ayat palsu atau ada perubahan ayat nah untuk membantah kalau disini judulnya Andre ini membantah Rabanians ID maka kita mau dengar apakah Andre Tunggal mampu membantah tuduhan dari Rabanians ID atau justru sama sekali tidak membantah hanya nanti cari remis kemudian menampilkan diksi-diksi yang tidak bisa dibuktikan mari kita simak dulu apa yang disampaikan si Andre Tunggal dan saya juga akan menyimak secara pelahan dan akan saya catat poin-poin pembahasan saya ini dia videonya teman-teman silahkan kita saksikan bersama dia mempertentangkan antara Kristen Yahudi dan Kristen Paulus dan disitu dia mengutip sebuah perkataan dari seorang bernama Robert Eisenman dan Robert Eisenman ini menggunakan argumentasi yang mempromosikan ajaran Kristen Ebionit atau lebih tepatnya Kristen Ebionit itu adalah ajaran yang menyangkal ketuhanan Yesus tapi Sulfan ini, si Sulfan ini Rabanians ini lupa dan tidak punya reading comprehension yang baik karena dia kutip dan dia bilang ini Eisenman yang benar tapi justru ajaran Ebionit yang di endorse oleh Eisenman ini bertentangan sekali dengan Islam contohnya ketika ajaran Ebionit ini mengajarkan bahwa Yesus tidak lahir dari perawan suci atau tidak lahir dari Maria yang perawan sedangkan Islam kan mengakui jadi sebenarnya Rabanians ini asal comot tapi tidak menghubungkannya dengan ajaran agamanya sendiri malah dia kemudian menunjukkan bahwa ajaran agamanya ditentang dan lebih konyolnya lagi Rabanians ini mengutip artikel Robert Eisenman yang sebenarnya itu artikel tentang Robert Eisenman yang membuktikan kesalahan Eisenman sendiri jadi yang dia kutip adalah bagian yang mendukung dia padahal secara utuh artikel itu justru menelanjangi dan membantah apa yang menjadi argumen dari Robert Eisenman nah jadi itulah metode akademis ala Rabanians ID karena itulah hari ini saya ingin kembali menunjukkan kepada Anda tujuannya adalah apa? tujuannya adalah mencerdaskan umat mencerdaskan netizen mencerdaskan Anda semua bahwa narasi-narasi yang Anda dengarkan di luar itu atau narasi yang berkeliaran itu yang sayangnya dipuja-puja oleh kelompok yang menamakan dirinya mayoritas seakan-akan mendapatkan angin segar dengan katanya wah ini ada pendapat ahli wah kayaknya agamanya paling benar ya mereka adalah kelompok yang kemudian di-endorse atau dipuja-puja dengan cara mengais-ngais bukti kesalahan agama lain jadi mereka merasa saya pikir yang dia sampaikan adalah ilmu pengetahuan tapi yang lebih cenderung dia pertontonkan adalah bagaimana dia mengkritisi orang-orang yang berbicara ini ibarat kata kalian tunjukkan eh lihat ada bulan dia mengkritisi telunjuk dan saya tidak mendapatkan lagi-lagi bantahan tentang apa yang disampaikan oleh Rabanians ID dan lagi-lagi saya membuang kuota saya untuk menonton Andre Tung ya sudah sepertinya saya tidak butuh untuk nonton ini tapi saya akan menampilkan lebih maju sedikit ya dia mencoba menjawab Rabanians dengan menampilkan video munim siri ya teman-teman tau sendiri video munim siri ya saya tidak akan menampilkan videonya tentang Rabanians ya teman-teman bisa lihat di Rabanians ID sendiri tapi saya akan menampilkan bagaimana Andre menjawab Rabanians dengan menghadirkan munim siri ya oke kondisi saya pikir si Andre Tung ini membantah Rabanians karena judulnya kan membantah membantah itu artinya kan menunjukkan bahwa Rabanians itu salah bahwa Bible itu tidak pernah berubah kan gitu ya tapi tidak oke saya naikin lagi videonya bahwa dia menampilkan kemudian pernyataan dari munim siri teman-teman ya ayat tidak asli dan kembali kepada definisi tahrif tadi tahrifnya itu adalah baik Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual kalau anda baca kitab Ibnu Abidawd al-Sijistani yang berjudul kitabul maswahif bahkan judulnya saja menarik kitabul maswahif artinya maswahif itu jama' dari mushaf artinya lebih dari satu mushaf ada banyak mushaf ya nah Al-Sijistani ini bercerita tentang nah perhatikan teman-teman teman-teman sudah tahu siapa Profesor menim siri ya semua argumennya itu bias kenapa contoh ini pernyataan dia bahwa dalam sebuah kitab dikatakan bahwa Al-Quran itu banyak mushaf-mushaf tapi masalahnya kalau Al-Quran banyak mushaf polemiknya apa apa yang dirubah mana yang dirubah mana yang tidak dirubah kan itu yang kita tahu polemiknya apa tapi lagi-lagi mereka tidak mampu menunjukkan mana yang menjadi masalah mana ayat yang dirubah mana ayat yang tidak dirubah saya kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran dirubah tapi tidak bisa menunjukkan itu sampah teman-teman ya sampah ya itu tidak perlu kita dengarkan itu tuduhan yang tidak bisa dibuktikan mari kita dengarkan lagi inisiatif dari kholifah kelima dari Bani Umayyah namanya Abdul Malik bin Marwan jadi Abdul Malik bin Marwan kholifah kelima dari Bani Umayyah bersama gubernurnya di Iraq bernama Hajat bin Yusuf mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran wow kata yang dipakai oleh Profesor Munim Syiri kata itu mengedit itu adalah nah teman-teman lagi-lagi di sini ya ketika Profesor Munim Syiri mengatakan ada pengeditan Al-Quran teman-teman saya hanya ingin melihat di video ini ada tidak bukti-bukti tekstual pengeditan tersebut kalau hanya sekedar omongan itu sampah saya sudah katakan misalnya ada yang mengatakan bahwa Bible itu palsu tapi tidak bisa membuktikan itu sampah itu sampah itu hanya tuduhan tapi kalau hanya Al-Quran telah diedit tapi tidak mampu menunjukkan bahwa Al-Quran itu pernah diedit itu namanya sampah itu namanya klaim klaim yang tidak bisa dibuktikan dan tidak perlu kita tanggapi dan kita respon ya itu nah kemudian kalau kita lihat ini kita lihat lanjut ya kita dengarkan lagi adalah kata yang saya rasa akan menyakiti dan kata yang kemudian membuat mereka yang memahami betul bagaimana berislam itu kata yang bikin panas kuping sekali lagi yang ngomong itu adalah Profesor Munim Siri yang saya kira beliau menyampaikannya dengan sangat sopan sekali ya tidak bermaksud untuk menghina atau menista agama tapi bukalah telinga dan dengarkan bahwa beliau menggunakan kata mengedit coba bayangkan proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan diantara nah disini Profesor Munim Siri mengatakan proses edit Al-Quran masih terjadi lagi-lagi kita tidak disajikan data-data bahwa ada proses pengeditan dimana itu merubah-rubah ayat nah tapi karena kita bukan orang-orang seperti itu ya walaupun bergelar saya bukan Profesor tapi saya hanya mahasiswi tapi kalau saya tidak mau memakai metode seperti itu bicara di ruang publik tanpa data bagi saya itu sampah ya dalam Islam kita diajarkan untuk bersikap adil dan jujur kalau seandainya saya menuduh maka saya harus bisa membuktikan dan saya akan membuktikan pada kali ini bahwa Rebanians ID itu tak terbantahkan dengan mengatakan bahwa Bible itu punya ayat sisipan dan juga ayat pasu dan dirubah-rubah oke untuk mungkin saya akan meminta pertolongan kepada saudara Alfie dulu teman-teman menunjukkan ada perubahan dalam kitab perjanjian baru dan saya akan arahkan YouTube ini ke TikTok teman-teman standby sebentar ya Alfie standby Alfie oke oke teman-teman saya harus koneksikan ini ke TikTok dan disitu juga ada Yoga dan juga Fandi Yoga adalah salah satu mu'alaf yang beberapa waktu lalu sempat bersyahadat insyaallah dan mudah-mudahan beliau juga dapat ilmu kali ini dari apa yang kita paparkan semoga semakin bertambah kekuatan imannya dan semoga semakin tinggi tinggi semakin diberikan ketinggian ilmu buat Yoga ya dan mudah-mudahan mereka bertiga ini adalah calon ulama besar masa depan kita insyaallah ya oke saya akan tembak langsung di Alfie Anugrah aja ya saya akan relay dari Alfie dan saya akan langsung tampilkan teman-teman ya oke nanti Udi ngomong disini oke teman-teman kita sudah ada di tiktok kita sudah pindah alam ya tadi kita di stream ya sekarang kita pindah di tiktok ribut sekali rempong sekali gak apa-apa demi kalian gak apa-apa nah jadi demi menanggapi si Andre Tungtung yang ingin membantah Rabanian ID yang mengatakan ada perubahan-perubahan dalam Bible maka saya membawa pemuda-pemuda yang dirahmati oleh Allah ini diantaranya ada Brother Fandi salah satu pemuka yang suka buka komal tiktok untuk diskusi teman-teman sahabat Unirifah sahabat Bamtri sahabat Julius dan juga ada Alvi salah satu apologit kita juga Alvi Assalamualaikum Waalaikumsalam dan disini siapa lagi kalau bukan ada Kim Jong Un eh salah ada yoga jadi teman-teman yoga ini adalah salah satu teman kita sekarang saudara kita beliau sudah muslim beliau mu'alaf dengan beribu drama yang terjadi Masya Allah membuat kita tertawa menangis dan juga saya tentunya ya meringis-meringis kenapa banyak sekali hal-hal yang terjadi dan yoga ini sekitar hampir tiga mingguan ya yoga ya udah mu'alaf ya mungkin sebelum kita ke Alvi dulu nih gimana pendapat yoga terkait tentang malam ini kita mau kajian critical text ini kajiannya mendalam yoga ini kan IQ-nya 180 ya pintar dong ya gak tau lah pokoknya gitu lah terus nah jadi kalau seandainya ada yang mengatakan kepada yoga bahwa Bible itu ada ayat-ayat tambahan gitu ya dulu waktu jadi kristian itu gimana tanggapannya kira-kira pernah gak pernah oke pernah gak dulu waktu jadi kristian ada yang bilang eh Bible itu kitabmu itu digantai-gantai atau gimana pernah gak ayat pasu gitu pernah gak kalau yang berbicara seperti itu gak ada sih karena upgrade itu membenarkan Bible gitu gak ada yang ngomong kayak gitu oke nah sekarang kita kajian nih tadi aku udah kasih video di YouTube dimana ada salah satu pendeta yang mereaksin salah satu konten kreator dari Muslim yang membuktikan bahwa Bible itu adanya tambahan dan dia sebagai seorang konten kreator si Andre Tunggal ini membuat judul bahwa dia akan membantah saya tunggu-tunggu tapi tidak ada bantah nah kita akan membuktikan apa yang disampaikan oleh Rebantian ID bahwa ada perubahan-perubahan terjadi di Bible dan mungkin saya serahkan ke Alvi dulu untuk perjanjian baru atau mungkin Alvi juga punya perjanjian lama ya tapi saya akan membuktikan di dua ayat nanti kalau ada perubahan dalam Bible dan kita langsung saja teman-teman untuk persilahkan Alvi untuk menunjukkan bahwa betul di Bible itu ada perubahan-perubahan santai aja yoga relax baik nanti beli kursi game kalian ya biar punya kursi kayak gini nanti Oke Alvi izin mulai ya semuanya ya siap silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita akan membuktikan udah udah silahkan kita akan membuktikan apa yang dihujah oleh Bang Zulfan itu bisa kita pertanggung jawabkan tidak seperti Pak Andre tadi yang hanya menukil perkataan-perkataan orang tapi tidak bisa membawakan barangnya gitu nah contoh saya akan membangun remis pada Gospel Lukas pasal 3 butir 33 ini adalah pasal dimana silsilah Yeshua Hamasyah atau anaknya Bunda Maria itu tertulis kawan-kawan disini silsilah Yeshua Hamasyah itu atau Yesus Kristus itu melewati Aminadab anak Admin anak Arni anak Ezron anak Peres dan anak Yehuda kalau kita hitung disini disini ada berapa nama Aminadab 1 Admin 2 Arni 3 Ezron 4 Peres 5 dan Yehuda 6 nah ini kan kita masih melihat dalam bentuk terjemahan nah sekarang remis yang akan Alfie bangun itu berasal dari original teks versi Tektus Receptus Bible dan juga versi Greek Bible.com nah ini sama ya pada Lukas pasal 3 butir 33 yang Alfie dapat di disini apabila kita baca Tektus Receptus itu menuliskan Tua Aminadab Tua Aram Tua Esrom Tua Peres Tua Yehuda ada lima nama disini anak Aminadab anak Aram anak Esrom anak Peres anak Yehuda ada lima nama ya lalu kalau kita lihat di dalam Greek Bible ini disini tertulis Tua Aminadab Tua Admin Tua Arni Tua Esrom Tua Peres Tua Yehuda ada enam nama disini tapi tapi ini pada saat nama Aminadab ini keluar versi Greek Bible ini menuliskan nama Admin dan nama Arni ini bisa kita lihat disini ada Admin dan disini ada Arni sementara Tektus Receptus Bible itu menuliskan nama Aram setelah nama Aminadab Admin dan Arni tadi itu hilang Maka Remis yang Alfie bangun disini dua versi original text Bible ini mengalami distorsi pada salinannya nah itu dari yang pertama lalu yang kedua coba dipertegas Alfie dipertegas poin yang paling yang distorsinya itu di poin mananya gitu di mana yang berubah mana yang berubah coba bagian berubahnya itu nama setelah nama Aminadab oke nah Tektus Receptus Bible itu menuliskan nama Aram disini ini Uruf Alpha Ro Alpha Mu ya sementara Greek Bible ini menuliskan nama Admin disini setelah Aminadab disini Alpha Delta Mu Iotanu ya ini sama-sama bisa kita lihat ada terjadi distorsi dua nama bahkan yang terjadi pada Lukas Pasal 3 Butir 33 oke berarti ada perubahan fix ada perubahan ya siap fix itu A1 informasi oke itu bukti ya itu bukti kita ya teman-teman ya sebagai orang yang menuduh maka pihak muslim harus berani untuk membuktikan tapi kalau cuman kutipan-kutipan kata orang dan tidak bisa membuktikan itu kayak sampah saya katakan sekali lagi sampah silahkan Alfie selanjutnya ya lalu dalil yang kedua Alfie bawakan dari Yohanes Pasal 1 Butir 28 disini terjemahannya berbunyi hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan dimana Yohanes membaptis jadi pada terjemahan ini lokasi Yohanes itu membaptis berada di sungai Yordan ya tepatnya di Betania nah kita kritisi terjemahan Betania nya siap yang Alfie remis kan disini iyalah kalau kita berada pula ke original teksnya tektus rektus Bible itu menuliskan Tauta & Betabara Egeneto Tirantu Yordano Oppo & Yohanes Baptizon ini Betabara bukan Betania oke nah kalau di kodex lain kalau di salinan lain Greek Bible ini menukil dari Westcott & Horde itu memang tertulis Tauta & Betania Egeneto jadi ada dua diksi ya Betania dan Betabara dan itu jelas-jelas dirubah ya siap remisnya itu ada di peta nah ada di peta silahkan kita kita tunjukkan petanya ya kawan-kawan ya juga jangan lihat aku ini peta Jesus Last Moon bulan-bulan terakhir Jesus ya bulan-bulan terakhir Jesus Alfie ngambil dari my fbbc.info Betabara Betabara itu letaknya di atas sini sedangkan Betania itu di bawah sini di samping kanan Jerusalem waduh tempat yang berbeda ternyata ya betul Yoga pernah dapat informasi seperti ini enggak sebelum menjadi seorang muslim sekarang belum belum pernah dapat informasi seperti ini ada tidak di gereja itu diajarkan kritik teks ada sebagian sebagian ada tapi belum sampai sedetail ini berarti enggak tahu ada perbedaan antara satu kodex dengan salinan kodex lain gitu nah nanti kita bahas lanjut ke Alfie dulu lanjut ya jadi poin yang ingin saya sampaikan disini adalah coba kita melihat di ranah hukum ada yang disebut dengan inkumbit onus probandi siapa yang menggugat dialah yang mendalilkan nah pada saat Alfie memaparkan materi barusan disini tuh Alfie melakukan gugatan bahwa terjadi distorsi di dalam Bible yang dimiliki oleh teman-teman kristiani dan Alfie pun sudah membuktikannya gitu barangkali Pak Andre Tung pun menonton video ini semoga saja ya Unia tolong Pak saya minta bahwa data yang Bapak bilang pada Al-Quran itu terjadi perubahan bahkan editan katanya jangan berasal dari omongan orang doang Pak Munim Syiri terutama gitu ya karena kalau kita hanya membawakan data-data dari yang katanya profesor saya pun juga bisa menunjukkan buku historis of the Quranic text punya profesor dokter M.M. Al-A'zami ini profesor juga loh tapi kan kita gak cuman membawakan katanya-katanya doang ya Unia sekarang barangnya kan gitu mana yang terjadi perubahan itu dia mana dia yang terjadi perubahan dan mana polemiknya nah dan di video yang saya tampilkan itu Andre Tung itu tidak sama sekali mampu membuktikan nah tapi nanti kita tonton lagi ya dan saya lanjut ke ini nih Al-Quran nih buat yoga karena yoga sudah menonton kita bersama mendapatkan edukasi kewajiban yoga sekarang itu yoga atau tidak dalam Islam itu menuntut ilmu itu adalah kewajiban kalau kamu tidak belajar kamu berdosa karena sudah menjadi kewajiban kamu jadi gini yoga ada empat hukum dalam Islam wajib sunnah mubah makruh wajib itu apa yang diperintahkan kepada kamu dan kamu tidak laksanakan kamu berdosa sunnah itu kamu kerjakan dapat pahala tidak kamu kerjakan tidak apa-apa makruh itu lebih baik kamu tinggalkan dan dapat pahala kalau kamu kerjakan pun tidak berdosa mubah itu artinya boleh ya contoh kamu boleh suka sama aku gitu ya mubah itu kan contoh nah sekarang kita bahas lagi tentang Al-Quran yang mengatakan ini sebenarnya yoga sebelum Alfie menjelaskan dan kami umat Islam berusaha membuktikan adanya perubahan-perubahan dalam Bible saya akan bacakan Al-Quran surah Al-Baqarah untuk seluruh umat Islam yang menonton dan untuk siapapun dan kamu semoga ini jadi ilmu buat kamu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dan kata Allah apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui ada mention dari Allah bahwa orang-orang kafir itu dari kalangan Bani Israel itu yang memang hatinya sudah tertutup mereka tidak akan pernah mau percaya kepada kita kamu lihat sendiri kan gimana diskusi sudah kita kasih bukti sudah kita kasih pemaparan mereka masih tetap tidak beriman maka kenapa kami tidak pernah memaksa atau tidak pernah berharap orang non muslim itu beriman kepada kita kepada Islam maksudnya karena kita juga punya pegangan ayat ini yoga jadi tujuan kami berada di diskusi rintas agama ini adalah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan walauh satu ayat dari Rasulullah paham kan yoga Insya Allah kita tidak pernah tahu yoga akan menjadi next ulama next apologet setidaknya kamu paham dulu bahwa diskusi rintas agama itu bukan untuk memaksakan orang menjadi Islam bukan untuk memaksakan orang percaya dengan kita tapi menyampaikan apa yang harus kita sampaikan begitu ya adikku ada yang boleh ada yang boleh sampaikan tidak ada mau belajar aja dulu oke mantap nah sekarang gantian nih ini yang mau membuktikan bahwa Bible itu ada perubahan-perubahannya kalian kalau saya yang ingin mereaksin kembali saya harap kalian menampilkan data-data ya nih saya akan tampilkan data atau literasi yang saya punya oke ini saya tunjukkan bahwa bukti Bible itu telah berubah nah saya ke Septuaginta ini adalah link Septuaginta ini adalah the Greek words the Greek Old Testament the Greek Old Testament ini adalah perjanjian lama berbahasa Yunani ya namanya Septuaginta juga perhatikan ya nah ini ada perubahan ada perbedaan dalam kitab Hosea kalau kita lihat di sini kita akan menemukan kitab Hosea mana dia Hosea ini dia ya kitab Hosea oke kita klik kita akan menemukan ayat pasal kesebelasnya pasal kesebelasnya memang ini berbahasa Inggris nanti saya akan ganti nanti Alvi bisa membaca nanti Alvi ya kalau kita baca di bahasa Inggrisnya early in the morning where they cast off the king of Israel has been cast off for Israel is a child and I love him and out of Egypt have I call his children di sini yang ingin saya tunjukkan perubahannya ada di kata-kata his children his children ini ya kalau dalam bahasa indonesianya kan anak-anak merek anak-anaknya merujuk kepada anak-anaknya Yaakub atau anak-anak Israel nah Alvi mungkin bisa dibacakan bahasa Yunaninya dan di ini kan Alvi ya pada Hosea pasal 11 ayat 1 atau Alvi juga mau fokus di Inggrisnya baca kan Dek di his childrennya aja di kata mana itu ini di tekna tekna ya ini Dek iya tekna autu tekna ini adalah noun nominatif bentuknya itu plural tuh bukan singular bentuk es jaman autu iya autu itu posesif pronoun posesif pronoun kata sifat kepemilikan dia atau nya berarti itu artinya anak-anaknya atau anak-anak dia ya anak-anaknya ya menuju kebanyak kebanyak anak dan anak orang ya anak-anak manusia bukan anak Tuhan ya betul nah tapi yoga dan teman-teman yang menonton perhatikan ini kan Hosea versi kitab Yunani nih paham gak yoga hmm nah tapi kalau kita lihat di dalam kitab Hosea yang berbahasa Ibrani dalam teks Mesorah ya teks Mesorah ini dia kamu punya linknya nanti kalau kamu mau linknya nanti aku kasih nah ini dia kita lihat dulu Hosea Tanah eh Tanah masuk Hosea masuk kemana ke ini ya ke Tanah Tanah Hosea Hosea kita lihat di sini Hosea ya nah kita lihat di ayat kesebelasnya sama ya ayat pertamanya namanya kita tidak sedang menafsir kita sedang membuktikan di sini bahasa Inggrisnya I feel in love with Israel when he was still a child and I have called him my son nah bentar-bentar kita ulangi lagi ini dia di dalam ininya di dalam di dalam Septuagintanya ya Septuagintanya itu mana dia nih I call his children I call his children tapi kalau kita lihat dalam teks Mesorah ini and I have called my son anakku nah antara anaknya dengan anakku sama nggak menurut kalian beda nah jadi apakah betul Bible berubah ada yang merubah itu perubahan yang signifikan yes sangat-sangat beda banget nah ini di sini adalah kalau kita lihat di sini mana nih mana di sini ya Koroati Libni itu itu tuh Kupanggil Koroati Kupanggil Libni anakku yuk di belakang tuh posesif pronon ku nah jadi kami umat Islam ini ketika memberikan sebuah premis sebuah tuduhan kami wajib membuktikannya ya tapi masalahnya ketika seorang Andri Tunggal seorang pendeta mengutip perkataan Munim Shiri yang mengatakan Al-Quran diedit bisakah kalian memberikan bukti kepada kami yang diedit itu yang mana nah jadi itu poin yang harus saya sampaikan mungkin Fandi dulu ada yang mau disampaikan Fandi lanjut lanjut hujan disini hujan oke Yoga ada yang mau disampaikan Yoga lanjut dulu lanjut aku pengen belajar dulu mendengar aja dulu nah jadi itu yang sahabat saya tampilkan dan by the way teman-teman kalau kita dengarkan lagi bagaimana si Andri Tung ini mencoba untuk mengangkat statement dari Pak Munim Shiri dia mengatakan bahwa waduh diksi yang dipakai oleh Pak Munim Shiri itu diedit masalahnya adalah ini bisa dibantah dengan Al-Quran itu Yoga harus paham Al-Quran itu dijaga Allah itu dengan hafalan nah tapi Al-Quran juga dijaga dengan tulisan kita punya manuskrip di abad pertama tapi Kristen tidak punya manuskrip di abad pertama paham nah kalau memang terjadi perubahan Al-Quran Yoga yang akan terjadi pertengkaran itu terjadi pertengkaran di Mekah kenapa coba di Mekah itu satu imam yang membaca Al-Quran ya paham Yoga tapi makmumnya dari seluruh dunia sekeliling kalau saya nanya ada yang berbeda dengan imam pasti bertengkar kan pasti komplain kan kok gitu imamnya baca pasti itu gak mungkin tidak ya karena Al-Quran itu dihafalkan jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran diedit apanya dulu yang diedit kenapa bagaimana mungkin Al-Quran bisa berubah ketika Al-Quran itu penjagaannya dengan hafalan paham ya apa itu kok kayak mohid dia langsung perempuan ini siapa itu astaghfirullahaladzim enggak lho muncungnya lebar kali siapa itu astaghfirullahaladzim itu pakai masker ya enggak tapi tambahin juga di zaman nabi di zaman nabi itu metode pengajaran Al-Quran yang diajarkan dari para sahabat sampai para tabiin tabiut dan seterusnya itu metode pengajaran Al-Quran itu menggunakan metode talaki ya kata tatapan antara guru sama murid tuh sampai bukan hanya sekedar hafiz tapi mutkin gitu mutkin ini levelnya diatas hafiz ya bahkan panjang pendeknya Al-Quran itu berapa harokat berapa ketukannya itu masih terjaga sampai sekarang sebegitunya Allah menanamkan human system ya penjagaan ketat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri dan ini ada di Al-Quran ya dalam surah Al-Hijjir Bismillahirrahmanirrahim inna nahnu nazalna zikra wa inna lahula hafizun hafizun hafiz dijaga berarti para hafiz itu penjaga Al-Quran jadi yoga semoga kamu termasuk salah satu hafiz yang ditakdirkan oleh Allah ya mati dalam keadaan membawa Al-Quran bersama kamu ya hari ini kamu insya Allah kita akan temani umat islam akan membantu dan menemani kamu membaca Al-Quran mempelajari Al-Quran dan insya Allah uni percaya kamu bisa mudah menghafal Al-Quran karena hati kamu itu bersih dan jiwa kamu itu ibarat kata kamu itu seperti gelas putih gelas kosong yang sudah mudah diisi dengan Al-Quran ya semangat terus nanti kita akan bincang-bincang oke teman-teman mungkin itu dulu untuk kajian reaction dari video Andri Tung ini saya akan bincang-bincang dengan mu'alaf yoga mungkin bersama Fandi dan juga Afi mungkin kita akan belajar tipis-tipis tentang hal-hal yang ringan-ringan untuk dipahami oleh yoga karena bagaimanapun juga yoga baru mu'alaf dan kita harus mengikis mengupas tuntas hal-hal yang tidak boleh dilakukan lagi gak apa-apa ya kita akan belajar setelah ini dan saya close untuk youtube kali ini dan kita di next youtube selanjutnya mungkin kali ini aja wabillahi taufiq ulidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aleikas